Intro Halo Epilogy Terima kasih sudah mengklik podcast horor ini Kali ini aku akan membawakan kisah horor fiksi Yang diangkat dari novel karyaku Yang berjudul Rahasia Mertua Kisah horor ini menceritakan Tentang seorang wanita bernama Sarah Yang baru saja menikah Dan mengetahui fakta Bahwa kedua mertuanya adalah penganut aliran kejawet Pada malam-malam tertentu Kedua mertua Sarah mengadakan ritual semalam suntuk Di dalam sebuah kamar khusus Yang mereka sebut dengan kamar doa Di saat itu pulalah Makhluk-makhluk yang tak kasat mata Akan berdatangan dan berkeliaran Di dalam rumah besar berbentuk juglu itu Lalu bagaimanakah nasib Sarah selanjutnya Untuk mengetahui kelanjutannya Silahkan siapkan posisi ternyamanmu Dan selamat mendengarkan Kisah horor Kesembahan dariku Surtini terbangun Manakala matahari mulai condong ke barat Ia mencoba beringsut Untuk menyandarkan punggungnya Pada sandaran ranjang Tubuhnya serasa remuk redam Nyeri di setiap jengkalnya Persendiannya terasa terlepas Lemas dan lumlay Tak hanya itu Ia juga merasakan luka pada area kewanitanya Namun Yang paling parah adalah luka di batinnya Luka yang sangat pedih Dan menyayat hati Surtini menangis sesenggukan Sambil memeluk dan meremas sebuah bantal Tubuhnya gemetar menahan perasaan Perasaan kotor Jiji Dan sakit hati Serasa mengepung dirinya Membuatnya tersengal Sulit untuk bernapas Sepanjang siang Ia masih saja berada di atas ranjang Menyesali nasibnya Menyesali kebodohannya Tertatih Surtini melangkah menuju ke bilik kamar mandi Yang terletak di ujung belakang rumah Tubuhnya yang polos tanpa sehelai benang pun Memperlihatkan beberapa luka lebam Yang mulai berwarna biru keunguan Ia mengerenyit dan meringis menahan sakit Rasa mulas yang luar biasa Terasa menusuk-nusuk dan meremas perutnya Membuatnya mengadu terisak-isak Keringat dingin muncul di dahinya Dan membuat tungkanya gemetar Nyaris tak berdaya untuk menopang tubuhnya Kakus terletak di belakang rumah Di bawah sebatang pohon angka besar Yang tumbuh subur di kebun Tak mungkin ia kesana dengan tubuh polos seperti itu Terkadang ada petani Atau penggembala sapi dan kambing Yang melintas di jalan setapak di sisi kebunnya Surtini tak ingin menjadi bahan tontonan gratis bagi mereka Langkah kakinya menimbulkan suara gemrisik Di atas lantai bilik kamar mandi Yang berupa hamparan bebatuan kecil Yang diambil dari sungai Surtini mendekati bak mandinya Yang berupa sebuah batu besar Yang dibahat hingga menyerupai sebuah mangkuk raksasa Ia meraba permukaan air jernih Yang mengisi setengah bak batu itu Airnya dingin sekali Air sisa kemarin Surtini membuka sumbat Yang terbuat dari batang pohon aren Pada pipa bambu yang dipasang di atas bak Seketika air pegunungan mengalir deras Mengisi bak batu itu hingga penuh Surtini termangu memandangi air yang memuncah-puncah Hingga membentuk buih di dalam bak Ia membiarkan air itu terus mengalir Tirainya sebuah kayung yang terbuat dari batok kelapa Dan bergagang pendek Yang terbuat dari batang bambu kuning Perlahan ia mengguyur kedua lengannya secara bergantian Cahaya matahari menerobos melewati sebuah lubang kecil di atas bilik mandi Cukup untuk membuat Surtini memandang jelas Semua luka memar di tubuhnya Ia kembali terisak Tubuhnya terhuyung Manakala rasa sakit di perutnya muncul lagi Kali ini sangat luar biasa Ah! Surtini mengerang keras Ia terduduk di lantai bilik mandi Sambil menangkupkan tangan kanan di atas perutnya Gayungnya terjatuh di atas batu dengan suara berisik Tangan kirinya berpegangan pada tepian mbak Ia merasakan sesuatu berkejolak di dalam perutnya Lalu disusul oleh lantai bilik mandi yang memerah Darah segar mengalir Dan segera bercampur dengan air luapan dari mbak Darah dari rahim Surtini Perempuan itu terpana melihat aliran darah Yang terus menderas Keluar dari bagian bawah tubuhnya Sontak Matanya membelala Saat melihat sesuatu seperti sekumpal daging Yang keluar bersamaan Dengan aliran darah itu Surtini beringsut menunduk Untuk menggapai kumpalan daging itu Sebelum hanya terbawa air ke saluran pembuangan di belakang rumah Di atas telapak tangannya Surtini bisa melihat dengan jelas Wujud bakal tubuh Dengan dua buah titik hitam yang berdekatan Dan sebentuk ekor pendek Itu janinnya Buah hatinya bersama sujiwo Yang sudah mereka nantikan Selama bertahun-tahun Surtini pun menjerit histeris Tidak Kamu iblis Joyo Lodaya Kamu membunuh anak kami Surtini tersungkur lemas Dengan mayat janinnya dalam genggaman Ia pun kehilangan kesadaran Terdengar suara mbok sumi Dari arah pintu belakang Surtini perlahan membuka matanya Ia tidak sedang tidur Namun Tubuhnya terasa sangat lemas Hingga tak sanggup untuk meninggalkan ranjang Sebentar mbok Jawabnya liri Dengan berpegangan padat yang ranjang Surtini memaksakan diri untuk bangkit Dililitkannya sehelai kain jari sebatas ketiak Hingga betisnya Lalu ia membukakan pintu untuk mbok sumi Tumben pintu belakang pakai dikunci segala Hurau mbok sumi dari balik pintu Senyum lebar perempuan paru bayah itu Seketika berganti dengan kurat kecemasan Saat beradu pandang dengan mata Surtini yang berkaca-kaca Dan raut wajahnya yang pucat pasi Bagaikan mayat Nyai kenapa? Mbok sumi berseru tertahan Saat melihat lebah membiru di bahu dan kedua lengan Surtini Wanita itu meletakkan keranjang belanjaannya Dan dengan sikap menggamit punggung Surtini Sebelum tubuh ramping itu merosot ke lantai Dengan susah payah Mbok sumi menuntun Surtini Untuk duduk di sebuah kursi makan berukir Setelah menyadarkan Surtini dalam posisi yang nyaman Mbok sumi menuangkan segelas air putih dari kendi Dan membantu Surtini untuk meneguknya Jemari Surtini terasa dingin dan gemetar Di bawah genggaman tangan Mbok sumi Yang membantunya memegang gelas Nyai mau berbaring di kamar saja Mari simbok bantu Surtini mengangguk lemah Mbok sumi memberi isyarat Agar Surtini menunggu sebentar Ia mengambil keranjang belanjaannya yang penuh Dan membawanya masuk ke dapur Sebelum mengunci pintu belakang Nyai sakit Masuk angin ya Biar simbok kerok dan pijetin ya Tanya Mbok sumi setelah membaringkan Surtini dirancangnya Surtini menggaleng lemah Bulir-bulir air mata terasa hangat mengalir ke sisi wajahnya Ada apa Nyai? Apa yang terjadi? Tadi pagi simbok ke pasar dan membelikan buah mangga kesukaan Nyai Kebetulan tadi ada yang jual Nyai sudah makan Mau simbok iriskan mangganya? Surtini menarik napas panjang Dan memandangi Mbok sumi dengan wajah yang sembab Dan mata yang bengkak memerah Mbok sumi menunggu jawaban Surtini Namun wanita itu tak kunjung membuka mulut Apakah Nyai bertengkar dengan Doro Suciwa sebelum beliau berangkat? Tanya Mbok sumi hati-hati Surtini menggeleng keras Sambil menggigit bibir bawahnya yang bergetar Air matanya sedikit memercik Ia mengusapnya dengan ujung jari-jari tangan kanannya yang kemetar Surtini merasa terharu dengan perhatian wanita separuh baya Yang sudah merawatnya sejak kecil itu Setelah menikahi Surtini Suciwa meminta Mbok sumi untuk pindah bersama mereka Agar bisa menemani Surtini Bila ia sedang bertempur Atau berdagang palawija dan hasil bumi Hasil setoran dari para petani di desa mereka Suciwa membuatkan sebuah pondok kecil baginya Yang terpisah sekitar 50 meter Dari rumahnya yang dihuni bersama Surtini Mbok sumi akan datang setiap hari Untuk menemani Surtini Atau membersihkan rumah dan memasak Surtini berdehem Lalu susah payah meneguk ludahnya Kang Suciwa sangat mencintai dan menyayangi Mbok Kami sama sekali tak pernah bertengkar atau adu mulut Ujarnya dengan suara serak Meski penasaran Mbok sumi tetap bersabar menunggu jawaban selanjutnya Ia hanya memandangi wajah Surtini Dengan kesedihan mendalam Sambil kedua tangannya memijati peti Surtini dengan lembut Mbok Aku terpelese dan keguguran Surtini tak sanggup menyelesaikan kalimatnya Ia menangis terguguh Mbok sumi memandangi Surtini dengan rasa terkejut yang luar biasa Mbok sumi terisak keras Ia teringat betapa sabarnya pasangan Suciwa dan Surtini Yang melakukan segala upaya Untuk mendapatkan keturunan Apapun yang orang sarankan Mereka menjalankannya Meski kadang terkesan tidak masuk akal Yang sabar ya Nyai Wanita parubaya itu memeluk Surtini dengan erat Mereka saling menguatkan Sejenak mereka dalam posisi seperti itu Hanya menangis tanpa kata Mbok Tolong ambilkan kotak kayu itu Surtini menunjuk ke atas meja rias Mbok sumi tahu itu adalah kotak tempat penyimpanan perhiasan milik Surtini Tak usah kau buka Mbok Ada mayat anakku di sana Ayo kita makamkan dia di bawah pohon Kamboja Di belakang rumah Mbok Baik Nyai Mbok sumi menuntun Surtini ke halaman belakang rumah Dan mendudukkannya di sebuah kursi taman Ia kembali ke dapur Untuk mengambil sebuah cangkul kecil Wanita itu menggali tanah sedalam satu meter Lalu mengubur kotak perhiasan Berisi mayat janin itu Apakah Doro Sujiwo sudah mengetahui Tentang kehamilannya Nyai Tanya Mbok sumi pelan Sudah Mbok Semoga saja suamiku bisa menerima musibah ini dengan tabah Jawab Surtini Air mata Surtini kembali bergulir saat mengatakan kalimat itu Mbok sumi menunduk dalam-dalam Hatinya terasa teriris Bagaimana dengan Romo dan ibu? Apa mereka juga sudah tahu? Belum Mbok Hanya Kang Sujiwo dan Mbok sumi saja yang tahu Tolong jaga rahasia ini baik-baik ya Mbok Aku tak ingin mereka bersedih Cukup kita saja yang tahu Baik Nyai Sekarang sebaiknya kita masuk saja Mbok akan memasakkan sesuatu untuk Nyai Nyai harus makan Jangan sampai jatuh sakit Tepat saat mereka menutup pintu belakang Tiba-tiba terdengar derap langkah beberapa ekor kuda Menuju ke arah rumah Sujiwo Surtini bergeming mendengarkan Bukan hanya dua atau tiga ekor kuda Tapi banyak sekali kuda yang berlari Ada apakah gerangan? Derap langkah kaki dan suara ringgikan kuda semakin mendekat Mbok Sumi dan Surtini saling bertukar pandang Kegelisahan menyergap Ketakutan dan firasat aneh pun mulai datang tiba-tiba Kang Sujiwo baru berangkat kemarin siang Mbok Tak mungkin ia kembali hari ini Apalagi dengan membawa banyak rombongan Surtini berbisik Jemarinya mencengkram lengan Mbok Sumi Nyai Nyai diam saja disini Simbok yang akan menemui mereka Kalau mereka mencari Nyai Simbok akan bilang bahwa Nyai sedang tinggal bersama orang tua Nyai Mbok Sumi balas berbisik Surtini mengangguk cepat Kedua pangkal alisnya bertaut Penuh rasa takut Ia teringat kembali akan kunjungan Joyo Rodaya semalam Kunjungan yang membawa petaka Akibat kecerobohannya sendiri Karena mempersilahkan lelaki itu masuk Surtini duduk meringkuk di atas kursi makan Dan memilih sudut terjauh dari dapur Yang tak terlihat dari ruang tamu Mbok Sumi membenahi sanggul cepol dan kebayanya Tepat ketika terdengar suara lelaki mengetuk pintu depan Dan memanggil nama Surtini Nyai Nyai Surtini Apakah nyai ada di rumah? Suara lelaki itu lembut dan berbibawa Meski membawa rombongan Namun tampaknya semua anggota rombongannya Tampak patuh berdiam diri Sebentar Sahut Mbok Sumi sambil tergesa membuka palang pintu Surtini menangkupkan tangan kanannya di depan telinga Ia menjelurkan leher Mencoba mendengarkan percakapan Mbok Sumi Dengan lelaki yang tak dikenalnya itu Hanya beberapa detik mereka berbincang Tiba-tiba saja Mbok Sumi tergopo-gopo masuk ke dapur untuk menghampiri Surtini Tangisnya meledak seketika Mbok Surtini bertanya liri Doro suciwo nyai Mbok Sumi tak sanggup melanjutkan kalimatnya Wanita itu langsung menghambur memeluk Surtini dengan erat Doro gugur Mertembak kompeni di dukuh landung Bisiknya terbata Tidak Jangan tinggalkan aku kakang Surtini berteriak histeris Tiba-tiba saja pandangan Surtini menjadi gelap Ia tak kuat menanggung musibah bertubi-tubi Kini bukan hanya langit yang serasa runtuh menimpanya Namun Bumi pun menelannya bulat-bulat Surtini terkulai lemas dalam pelukan Mbok Sumi Ikhlaskan dok Sudah takdirnya usia suamimu hanya sampai disini saja Doakan saja Agar jiwanya tenang di alam baka Nyaira sini mengusap pipi putrinya Yang sembab oleh air mata Pandangan Surtini begitu kosong dan hampa Ia hanya terbaring diam Dengan air mata yang terus-menerus mengalir hingga mengering Tak ada ratap atau isakan Keadaannya begitu merana Membuat iba para pelayat Yang mendatangi rumah orang tuanya Surtini Si kembang desa anak lurah kartu di puro Kini menjanda Wanita bertubuh tinggi semampai yang cantik rebawan Dan dipuja banyak lelaki itu Kini hanya terbaring diam Bak mayat hidup Sudah berhari-hari ia tak tidur Matanya membuka lebar Dengan bibir bergerak-gerak mengumamkan sesuatu Raut wajahnya penuh kemarahan Meski tak terlihat dan terdengar Namun hati wanita itu terus meratapi kematian suami Dan calon anak mereka Ia mengutuk joyo lodaya Yang menjadi penyebab kematian mereka Dendam kesumat menyalakan api kebencian Yang membakar jiwanya Sepekan berlalu sejak kematian sujiwo Selama itu pula Surtini menjalani kehidupannya tanpa gairah hidup Sang ibu dengan sabar dan telaten mengurusnya Lurah karto di puro pun Menyempatkan waktunya setiap pagi Untuk memapah putri kesayangannya Berjalan-jalan di kebun mereka Namun Surtini tetap saja bergumam tak jelas Dengan tatapan marah Tubuhnya pun semakin kurus dan layu Malam itu semua penghuni rumah telah terlelap Surtini terbaring diranjang Dengan tatapan nyalang Memandangi langit-langit kamar bertiang Kayu jati yang kokoh Samar cahaya dari lampu minyak di ruang tengah Menciptakan bayangan yang bergerak-gerak Dari kejauhan terdengar teriakan ketakutan Bersaut-sautan dengan suara letupan senapan Dan pistol yang menyalang Kompeni menyerbu perkampungan Dan membunuhi penduduk Suasana menjadi kacau balau Nyai Rasini yang terbangun Spontan berteriak panik Sambil membangunkan Lurah Kartodipuro Bangun Kang Kompeni menyerang Selamatkan Surtini Nyai Rasini gemetar ketakutan Lurah Kartodipuro segera bangkit dari tidurnya Langkahnya limbung Karena masih dalam keadaan setengah sadar Namun Sebelum mencapai pintu Ia disambut dengan dua butir peluru Yang menembus kepala dan dadanya Nyai Rasini menjerit histeris melihat sang suami amruk bersimbah darah Namun ceritanya tak berlangsung lama Sedetik kemudian Ceritan itu terbungkam Saat sebutir peluru meledak di dahinya Dua orang serdadu muda Memasuki kamar tempat Surtini berada Mereka tertawa senang melihat Surtini terbaring tanpa daya Hasrat mesum keduanya mendesak membutuhkan penyaluran segera Dengan tergesa Mereka mencopat ikat pinggang Dan melepas celana Namun sebelum niat pencet itu terlaksana Tiba-tiba saja Sebuah kekuatan dasyat melempar keduanya ke dinding Tubuh salah satu dari mereka menghantam lemari Menimbulkan suara yang mengerikan Dari tulang punggung yang berderak patah Seorang lainnya terlempar keluar rumah Setelah menghantam daun jendela kamar dari kayu jati Sesosok hitam perlahan menghampiri tubuh Surtini Yang masih bergeming Tahirau dengan keadaan sekitar Yang kacau balau Lalu Dengan gerakan secepat kilat Sosok itu menyambar pinggang Surtini Dan membawa tubuhnya melesat keluar Melalui jendela kamar Yang sudah porak-poranda Demikianlah akhir part 8 Dari kisah yang berjudul Rahasia Mertua Apakah kalian suka ceritanya? Silakan tinggalkan komentar Like, share, dan subscribe channel ini Agar kalian mendapatkan notifikasi Setiap kali Aku mengapur part berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih